Dewi ular jilid 4. Licin bangkit berdiri, alisnya kerut. Ada yang tidak beres di sini. Jelas pemuda itu amat ketakutan dan yang ditakutinya adalah iblis cantik. Siapakah iblis cantik dan di mana ia? Licin memandang ke atas, ke arah lereng di dekat puncak di mana tampak bangunan dengan menara tinggi itu. Kembali ia memeriksa pemuda itu. Jelas telah mati dan kematiannya bukan karena luka atau karena sakit, melainkan lemah sekali seperti yang kehabisan darah. Tapi tidak ada luka di tubuhnya. Teringat akan sebutan iblis tadi, ia bergidik. Benarkah ada iblis yang menghisap semua darah orang itu? Kembali ia bangkit berdiri. Ia harus menyelidiki hal ini. Ia maju lagi dengan perlahan, mendaki bukit itu. Belum jauh ia melangkah, ia melihat tubuh tiga orang pemuda di dalam sebuah jurang yang tidak begitu dalam. Ia dapat melihat jelas bahwa tiga orang pemuda itu juga sudah mati dan keadaannya sama seperti pemuda tadi. Apakah tiga orang pemuda itu pun korban iblis cantik? Tiba-tiba ia mendengar suara orang berkelahi di lereng atas. Suara mendesingnya senjata dan teriakan suara laki-laki yang parau, kau iblis terkutuk. Aku harus membasmi kamu dan kaki tanganmu kembali terdengar bunyi desing senjata tajam. Licin mencari jalan terobosan agar dapat cepat tiba di tempat itu. Tiba-tiba ia mendengar suara orang menjerit, mengerikan jeritan itu terdengar parau seperti suara laki-laki yang bicara dengan marah tadi. Ia mempercepat larinya, berloncatan dan akhirnya ia tiba di tempat itu sudah sepi, akan tetapi ada seorang laki-laki rebah miring di situ. Tangannya masih memegang sebatang golok besar. Ia cepat menghampiri laki-laki itu bertubuh tinggi besar dan gagah, usianya sekitar 40 tahun. Laki-laki itu mengerang lirih, tanda bahwa dia masih hidup, akan tetapi ketika Licin berjongkok memeriksanya, ia terkejut bukan main melihat baju laki-laki itu robek di bagian dada dan di kulit dadanya tampak cap telapak. Tangan menghitam ketika laki-laki itu membuka macem melihat Licin, dia membelalakan matanya dan menggerakkan goloknya untuk menyerang. Akan tetapi begitu mengerahkan tenaga, dia mengeluh dan golok itu pun terlepas dari pegangannya. Dia menuding ke arah Licin dan berseru, terkutuk kau, kau iblis cantik, dan tiba-tiba saja orang itu terkulai dan tewas. Licin bangkit berdiri, mengerutkan alisnya memandang kepada pria itu, kemudian ia memandang lagi ke atas, ke arah bangunan yang bermenara itu. Adakah hubungannya bangunan ini dengan peristiwa aneh yang dihadapinya? Ada beberapa orang pemuda tampan tewas secara aneh, dan kini ada seorang laki-laki gagah juga tewas setelah bertempur dengan menderita luka bekas pukulan beracun yang hebat. Pemuda yang seperti mati kehabisan darah itu, sebelum tewas, seperti juga laki-laki ini, memaki ia sebagai iblis cantik. Agaknya yang menyebabkan mereka mati adalah seorang penjahat wanita yang cantik dan lihai. Licin menjadi waspada. Ia seperti dapat merasakan bahwa ia telah memasuki daerah yang penuh bahaya. Akan tetapi ia tidak takut dan mendaki terus, dengan lambat dan hati-hati. Tidak sia-sia ia bersikap hati-hati dan waspada. Tiba-tiba ia mendengar angin berdesir dan sinar berkelebat. Cepat ia mengelak dan sebatang piau, senjata rahasia runcing, menyambar lewat, lalu menancap di batang pohon di belakangnya. Ketika ia menengok memandang, kiranya piau itu digantungi sehelai kertas. Didekatinya kertas itu yang ada tulisannya, pendek dan tegas berbunyi, kalau tidak ingin mati, cepat tinggalkan tempat ini. Licin adalah seorang darah yang pemberani dan keras hati. Makin ditantang ia akan semakin maju dengan tabah. Ia tahu bahwa di sini terjadi kejahatan dan pelakunya adalah seorang atau banyak orang wanita cantik. Gertakan mengusirnya itu tidak membuatnya takut, bahkan ia lalu memandang ke sekeliling sambil tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya mendaki lereng itu. Ia masih bersikap waspada kalau-kalau akan terjadi serangan gelap. Ia berhenti sebentar, memperuate ikatan rambutnya dan memutar gentung pedannya dipungung agar mudah dicaput, lalu mencabut sulingnya dan memegangnya dengan tangan kiri. Ia sudah siap siaga untuk bertanding kalau datang serangan. Tiba-tiba terdengar ledakan di depannya dan asap putih mengepul tebal. Dari dalam kepulan asap tebal itu berlomcatan empat orang berpakaian serba hijau dan begitu melompat, mereka sudah mengepung dan menyerangnya dengan senjata pedang mereka licin yang memang sudah siap berkelebat di antara sinar pedang mereka dan tangan kirinya menggerakkan suling untuk membalas serangan empat orang pengeroyok itu. Ia melihat bahwa mereka berempat adalah empat orang wanita yang mukanya bagian bawah ditutup kain hijau sebagai topeng. Gerakan mereka memang cukup cepat, akan tetapi bagi licin mereka itu terlalu lamban sehingga ketika sulingnya digerakan membalas serangan, empat orang pengeroyok itu terdesak mundur. Mereka berlomcatan ke belakang dan ketika licin hendak mengejar, ia berhenti karena ada ledakan lagi di depannya dan asap putih tebal menghalanginya. Dari dalam asap itu meluncur belasan batang piau ke arah tubuhnya licin meloncat ke atas, tangan kanannya berhasil menangkap sebatang piau dan dari atas ia melihat bayangan empat orang itu melarikan diri. Cepat tangan kanannya bergerak menyambitkan piau yang ditangkapnya. Terdengar orang menjerit lalu sunyi. Licin yakin bahwa sambitannya tadi mengenai sasaran, akan tetapi empat orang itu telah pergi, mungkin yang tiga orang melarikan seorang di antara mereka yang terluka oleh piau mereka sendiri licin melanjutkan langkahnya mendaki. Ia maklum bahwa bahaya mengintainya. Empat orang wanita tadi tentu anak buah saja dan tentu mereka telah melapor sehingga kini pimpinan mereka sudah mempersiapkan penyambutan untuknya. Akan tetapi di manakah sarang mereka? Di bangunan itu? Ia harus menyelidikinya sampai tuntas. Kini licin tiba di lereng paling atas di mana terdapat bangunan dengan menara tinggi itu. Dan ia tertegun. Banyak orang dusun mendaki puncak itu melalui jalan besar yang terawat. Ia tadi datang dari lain arah sehingga tidak tahu bahwa banyak orang dusun laki perempuan menuju ke tempat itu. Tidak kurang dari 15 orang yang berada di depannya, belum lagi yang sudah masuk dan yang masih berada di belakang. Ketika licin ikut dengan rombongan orang itu menuju bangunan, ia tertegun. Bangunan itu ternyata sebuah kubil para pendeta wanita. Ada beberapa orang tukau, pendeta wanita, menyambut orang-orang dusun yang datang hendak bersembahyang dan mengajukan bermacam-macam permohonan. Agaknya kubil ini laris menarik banyak pengunjung. Tentu sebuah kubil yang manjur, banyak permintaan terkabul dan yang bertobat pun banyak yang sembuh. Di sebelah dalam banyak pula terdapat cukau yang melayani para tamu bersembahyang. Di sebelah kiri terdapat beberapa meja besar yang dijaga beberapa orang tukau. Di meja ini diterima sumbangan dari para pengunjung dan licin melihat bahwa segala macam barang disumbangkan oleh penduduk dusun itu. Ada hasil sawah ladang, ada ayam sampai babi, bahkan ada pula yang memberi potongan emas simpanan mereka. Melihat banyaknya sumbangan, licin dapat menduga bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kubil itu akan berkembang dan para penghuninya dapat hidup serba kecukupan. Kubil itu memakai nama kubil Tianhoksi, kubil berkah Tuhan, akan tetapi tidak seperti kubil agama Tuhan lainnya. Di situ yang dipuja adalah sebuah patung wanita yang indah dan cantik luar biasa. Besarnya seperti ukuran manusia dewasa, dan bukan seperti patung Dewi Kuaning. Di bawah patung itu terdapat tulisan dengan huruf emas, Dewi seribu berkah dan di depannya terdapat meja. Sembah yang yang besar, penuh dengan subuhan seperti buah-buahan, akan tetapi ada pula arak dan masakan daging. Agaknya para pemuja patung itu hanya, namanya saja memakai nama agama Tuh, akan tetapi telah bercampur dengan aliran lain yang menyembah roh-roh halus, penuh dengan ketahyulan dan keandahan. Dan semua patung di situ menggambarkan wanita belaka, dan rata-rata patung itu cantik jelita, dengan pakaian mewah. Bau hiu harum memenuhi ruangan depan di mana Li Qin membaur dengan para pengunjung yang sebagian besar wanita. Akan tetapi Li Qin seperti merasa betapa dirinya diperhatikan orang walaupun para Tukou yang berada di situ seolah-olah tidak memperhatikan sama sekali. Agar tidak mendatangkan kecurigaan, Li Qin lalu melangkah ke sudut di mana terdapat sebuah meja yang dipergunakan untuk melayani tamu yang hendak melihat peruntungannya atau minta diramal nasibnya ini merupakan alasan baik sekali bagi Li Qin untuk keperluan kunjungannya. Ia sudah hampir putus asa melihat betapa keadaan kubil ini sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Para Tukou itu melayani para tamu dengan ramah dan baik dan di antara mereka tidak ada yang kelihatan jahat. Para Tukou itu terdiri dari wanita-wanita berusia antara 20 sampai 30 tahun dan rata-rata mereka memiliki wajah yang halus dan manis walaupun mereka sama sekali tidak memakai riasan muka. Tukou yang menjaga meja bagian ramalan itu berusia kurang lebih 25 tahun wajahnya cukup cantik dan ia pun tidak memakai beda atau gincu, akan tetapi pandang mata licin yang tajam melihat bahwa alis wanita ini sebagian dicabuti sehingga nampak melengkung indah. Agaknya Tukou ini diam-diam suka mempercantik diri. Apakah Syochia hendak menanyakan tentang nasib? Tentang perjodohan, tentang keturunan, atau tentang rejeki Tukou itu menyambut licin yang mendekati meja itu. Pada saat itu, terdapat seorang pemuda tampan yang juga menghampiri meja itu. Melihat ini, licin melangkah mundur dan menjawab pertanyaan Tukou tadi, Aku nanti saja, Tukou itu memandang kepada pemuda yang menghampiri meja. Pemuda itu berusia 20 tahun lebih, berpakaian seperti seorang pemuda sastrawan yang kaya, wajahnya tampan dengan kulit kemerahan dan sepasang alisnya tebal menghitam, matanya bersinar lembut dan mulutnya tersenyum ramah. Selamat pagi, Kongcu. Apakah Kongcu hendak bertanya tentang ramalan nasib jodoh? Pekerjaan pemuda itu melirik ke arah licin, kelihatan malu-malu. Akan tetapi keramahan Tukou itu membuat dia memberanikan diri berkata dengan bisikan lirih, Aku ingin bertanya tentang perjodohan, ah, mudah sekali, Kongcu. Dan jawaban dari kubil ini, atas berkah Seng Dewi, selalu cocok dan tepat silakan Kongcu, Mari kulayani Kongcu bersembahyang. Pemuda itu mengikuti Tukou ke meja sembahyang dan dia segera menyulut belasan batang hiyo, lalu bersembahyang, dia diberi sebuah tabung bambu di mana terdapat belasan batang potongan bambu yang ada nomornya. Dia berlutut, mengocok tabung bambu itu sampai sebatang di antara potongan bambu itu melomcat keluar dan menyerahkannya kepada Tukou yang mendampinginya. Yang ditanyakan tentang jodoh, Kongcu, nomornya berapa? Ah, nomor 17. Tunggu sebentar, Tukou itu lalu masuk ke dalam untuk mengambilkan ramalan atas batang bambu nomor 17 itu sejak tadi licin melihat saja dengan penuh perhatian. Sambil pura-pura memandang lukisan yang indah tergantung di dinding, licin memperhatikan mereka dengan pendengarannya. Nah, ini jawabannya, Kongcu. Apakah Kongcu ingin agar saya menerangkan artinya? Biar saya bacakan Tukou itu lalu membaca perlahan namun cukup keras sehingga dapat didengar oleh licin, jodoh sudah ditakdirkan tak dapat dicari dan dipaksakan kalau ingin mengetahui dengan pasti harus mendapat petunjuk Seng Dewi Hem, apa artinya itu, Tukou? Di sini tidak ditulis jelas siapa jodohku pemuda itu menjelah. Sabarlah, Kongcu sudah jelas ditulis bahwa untuk mengetahui rahasia jodoh Kongcu, harus mendapat petunjuk Seng Dewi. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan petunjuk itu syaratnya hanya satu. Kongcu membersihkan diri, mandi dengan air suci di sini, kemudian Kongcu menunggu di kamar bertapa. Di sini disediakan banyak kamar-kamar untuk keperluan itu dan Kongcu duduk bersama di dengan tekun. Kalau Seng Dewi berkenan Kongcu tentu akan mendapat tanda melalui mimpi atau bahkan dapat melihat sendiri. Pemuda itu menjadi girang dan segera menyanggupi. Tokou itu membawa dia ke dalam dan menyerahkan kepada Tukou lain yang akan melayani segala keperluannya mandi keramas dengan air suci. Li Qin menjadi penasaran. Benarkah pemuda itu akan mendapat petunjuk Seng Dewi? Ketahyulan yang tidak masuk akal. Akan tetapi hal itu sungguh mencurigakan ia harus menyelidiki sampai tuntas. Siapa tahu di sini letak rahasia iblis cantik itu. Sio Chia hendak menanyakan sesuatu? Jangan ragu, Nona. Nona pasti akan mendapat jawaban yang tepat kalau Nona minta dengan sungguh hati Seng Dewi tidak pernah mengecewakan para pemujanya, kata Tukou itu kepadanya. Li Qin melihat kesekeliling. Wajah para penduduk lusun yang memuja di situ nampak berseri, tanda bahwa mereka itu puas dan percaya sepenuhnya akan keampuhan dan kesaktian Seng Dewi yang mereka puja. Aku akan menanyakan sesuatu, kata Li Qin sambil memandang wajah Tukou itu dengan tajam. Tukou itu tersenyum. Dapatkah Sio Chia memberitahu apa yang hendak ditanyakan? Jodoh, atau rezeki atau minta obat aku hendak menyelidiki suatu rahasia, aku hendak bertanya apakah penyelidikanku akan berhasil, Li Qin sengaja mengeluarkan alasan ini sebagai sindiran. Akan tetapi wajah Tukou itu tidak menunjukkan sesuatu dan ia segera berkata dengan suara biasa, Ah, itu mudah saja, Sio Chia. Mari ku bantu Sio Chia melakukan sembahyang dan mencabut siam si, bambu jawaban. Seperti halnya pemuda tadi, Li Qin bersembahyang, berlutut lalu mengocok tabung bambu sampai sepotong bambu meloncat keluar setelah melihat nomornya, Tukou itu lalu masuk ke dalam untuk mengambilkan jawabannya. Li Qin menanti dengan hati tegang. Jawaban apa yang akan diterimanya? Sekali ini agak lama Tukou itu keluar. Li Qin menanti sambil duduk di atas sebuah bangku, melihat orang-orang dusun yang hilir mudik dan sibuk bersembahyang. Ruangan itu kini pengap oleh asap dupa yang berbau harum, menimbulkan suasana yang aneh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul. Tukou itu membawa sepotong kertas dan menyerahkannya kepada Li Qin. Kalau masih belum jelas, saya akan menerangkan, katanya. Li Qin membaca empat baris kalimat itu penuh perhatian. Pekerjaan yang dikejar-kejar amatlah sulit dan sukar lebih baik dihentikan daripada mengalami kecelakaan. Tentu saja Li Qin sudah mengerti benar akan arti kata-kata itu orang hendak mencegah ia melakukan penyelidikan. Ataukah itu hanya kebetulan saja jawaban yang sudah ditulis lebih dulu? Akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti, dan menyerahkan sepotong kertas itu kepada Tukou. Apa sih artinya ini tanyanya? Tukou itu membacanya sebentar lalu menghela nafas panjang. Ah, Nona! Bahaya besar mengancam keselamatan Nona kalau Nona melanjutkan dengan penyelidikan itu. Menurut jawaban ini, sebaiknya Nona menghentikan penyelidikan itu agar terhindar dari malapetaka. Li Qin pura-pura berpikir, alisnya berkerut dan akhirnya ia berkata, Aku belum puas. Aku harus minta petunjuk langsung dari Seng Dewi sendiri mengapa penyelidikanku harus kuhentikan. Aku akan menyewa sebuah kamar di sini dan bersama di untuk mendapatkan petunjuk. Ah, hal itu tidak bisa, Nona. Mengapa tidak bisa? Aku melihat pemuda tadi kau perbolahkan menanti petunjuk langsung dari Seng Dewi. Apa kau kira aku tidak akan mampu membayar sewa kamarnya dan semua biayanya? Bukan demikian, Nona. Kalau pemuda tadi, jawabannya jelas mengatakan bahwa dia harus mendapat petunjuk dari Seng Dewi, maka kami membolahkan dia bermalam di sini. Akan tetapi jawabannya sudah jelas dan tidak boleh mengganggu Seng Dewi. Engkau akan terkena kutukan kalau melanggar, Nona dan kami pun tidak berani. Li Qin memang hanya ingin menjajaki. Kini ia yakin bahwa jawaban pertanyaannya memang sudah diatur dan ia tidak diperbolehkan bermalam di situ juga sudah direncanakan. Kalau para Tukou di situ terlibat dalam urusan iblis cantik, tentu sekarang mereka sudah mengetahui bahwa tadi di lereng ia telah mengusir dan melukai seorang di antara empat perempuan bertopeng yang hendak menghalanginya. Dan kalau memang mereka ada hubungannya, maka tentu saja ia akan dihalangi dan tidak boleh melanjutkan penyelidikannya, apalagi bermalam di situ. Ah, begitukah ia berpura-pura takut akan kutukan. Kalau begitu, memang sebaiknya aku pergi dan tidak melanjutkan pekerjaanku itu. Terima kasih, Cengkau ia lalu membayar semua biaya sembahyangan itu, memberi. Sumbangan yang rayau dan keluar dari kuil. Dia memandang ke arah menara yang menjulang tinggi dan berada di belakang kuil dan menduga-duga apa rahasia yang terkandung di dalam menara tingkat delapan itu. Kuil itu cukup luas, dengan bangunan kamar-kamar untuk tamu di belakang, dan agaknya hanya menara itu yang tidak boleh dimasuki para tamu. Karena merasa bahwa banyak macu mengikuti gerak-geriknya, Li Qin lalu melangkah pergi menuruni lereng. Pemuda tampan itu mendapatkan sebuah kamar yang warnanya serba putih. Dindingnya putih bersih dan dipan yang berada di situ pun bercilam dan berbantal putih oleh Cengkau yang melayaninya, Setelah ia mandi keramas dengan air yang disebut air suci, air mawar yang berbau harum, dia dipinjami satu setel pakaian yang longgar dan dari kain putih, lalu ia disuruh duduk bersila dan bersiulian, sama di, di atas pembaringan itu. Pintu kamarnya ditutup dari luar oleh Cukau yang melayaninya. Kalau Seng Dewi berkenan mengunjungimu, engkau harus menurut atas segala petunjuknya, melaksanakan segala perintahnya dan engkau akan diberkati, Kongcu. Akan tetapi kalau engkau membantah, engkau akan dikutuk dan kami tidak mengharapkan hal yang demikian terjadi atas dirimu, kata-kata ini masih bergema di telinga pemuda itu. Dia menanti dengan jantung berdebar tegang. Dia adalah seorang tahul seperti para pengunjung kubil lainnya sehingga dia yakin bahwa Seng Dewi pasti akan turun menemuinya dan memberi petunjuk, entah berupa impian atau bisikan. Malam terang bulan itu amat sunyi di dekat puncak bukit itu. Karena kubil itu dikelilingi hutan dan jauh dari dusun, setelah tidak ada lagi pengunjung, kubil itu sunyi sepi juga. Para tukau sudah menutup pintu depan yang tebal, karena mereka akan mengasuh dan tidur. Tengah malam tiba, suasana semakin sepi. Pemuda yang duduk bersama di itu merasakan kesepian ini dan hawa dingin. Malam terang bulan itu menerobos masuk dari celah-celah atap menerpanya dengan lembut, membuat dia agak gemetar kedinginan. Dalam kamar itu ada penerangannya, sebatang lilin yang bernyala cukup terang. Tak lama kemudian, api lilin itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin. Padahal, tidak ada angin dalam kamar itu, kemudian tampak sesosok bayangan putih berputar-putar di dalam kamar itu, membuat api lilin semakin bergoyang-goyang. Pemuda itu memberanikan hatinya yang berdebar ketakutan untuk membuka matanya dan, dia melihat seorang gadis yang cantik jelita, bermata seperti sepasang bintang, mengenakan pakaian sutrap putih yang tipis dan tembus pandang, bergerak seperti menari-nari di dalam kamar itu, membuat api lilin bergoyang dan tercium olehnya bau yang harum sekali. Tentu saja dia tidak ragu lagi. Inilah Seng Dewi seribu berkah. Benar-benar muncul dalam kamarnya. Bagaimanapun juga, dia menjadi takut dan cepat dia menjatuhkan dirinya berlutut di atas pembaringan itu dan memberi hormat kepada Seng Dewi selubung kain sutra tipis yang lebar itu menyapu wajahnya dan terdengar Seng Dewi yang kini berdiri di dekat pembaringan berkata dengan suara halus merdu seperti bernyanyi, Kuateki, jangan takut. Kalau engkau hendak mengetahui jodohmu, mari ikut aku pemuda itu semakin yakin bahwa wanita cantik jelita itu pasti Seng Dewi. Demikian saktinya Dewi itu sehingga sudah mengenal namanya. Dia lupa bahwa tadi sebelum memasuki kamar, dia harus mendaftarkan nama dan alamatnya di buku tamu setelah mendengar ucapan Seng Dewi, Kuateki lalu turun dari pembaringan dan mengikuti Dewi itu keluar dari kamarnya, terus berjalan menuju ke belakang. Kemana pun Dewi itu akan membawanya, dia akan ikut. Mereka tiba di bawah menara yang terletak di belakang kuil. Empat orang wanita berpakaian putih yang memakai cadar putih berdiri seperti patung menjaga menara itu. Ketika Seng Dewi lewat, mereka membungkuk memberi hormat. Seng Dewi menggapai dan pemuda itu mengikutinya memasuki pintu gerbang dan terus mengikuti masuk pintu depan menara itu. Sementara itu, licin yang membayangi mereka mendekam di balik semak-semak. Ia sejak tadi telah datang ke tempat itu dan meloncat naik ke atas kuil untuk melakukan penyelidikan. Tampaknya tenang-tenang saja tidak ada yang mencurigakan sehingga setelah tengah malam, licin bermaksud untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba hidungnya mencium bau harum dan tampak olehnya sesosok bayangan putih berkelebat cepat di bawah kuil. Bayangan itu datang dari arah menara dan kini memasuki kuil bagian belakang di mana terdapat banyak kamar yang disediakan untuk para tamu. Tentu saja ia menjadi curiga sekali, akan tetapi sebelum ia dapat melihat dengan jelas, bayangan putih itu telah lenyap. Gerakan bayangan itu menunjukkan bahwa ia seorang yang memiliki ginkeng istimewa. Dengan hati-hati licin melayang turun dari atas atap dan berindap menghampiri bagian kamar-kamar itu lalu mengintai dari balik sebatang pohon yang tumbuh di situ. Tidak lama ia mengintai karena tiba-tiba pintu sebuah kamar terbuka dan muncullah seorang wanita yang cantik sekali, mengenakan jubah sutrap putih yang tipis dan rambut kepalanya yang hitam lebat digelung ke atas itu berhiaskan sebuah tiara yang indah. Wanita itu melangkah dengan ringan dan di belakangnya, seperti seekor domba yang ditarik ke penjagalan, berjalan pemuda tampan yang tadi siang minta ramalan tentang jodohnya. Mereka berjalan secara wajar, pemuda itu jelas tidak dipaksa dan mereka berdua berjalan tanpa bercakap-cakap. Licin menjadi heran dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia lalu membayangi dengan hati-hati karena ia dapat menduga bahwa wanita berpakaian putih itu lihai sekali sebelum mengetahui dengan jelas persoalannya, tentu saja ia tidak dapat turun tangan ketika mereka menghampiri menara. Licin mendekam di balik semak-semak dan melihat betapa empat orang gadis bercadar dan berpakaian serba putih memberi hormat kepada wanita bertiara yang cantik. Jelita itu dan wanita itu terus memasuki pintu menara diikuti oleh si pemuda. Licin tidak dapat berbuat sesuatu karena tidak melihat ada kejahatan dilakukan orang di situ setelah mereka lenyap di balik pintu yang tertutup kembali, Licin melihat ke sekeliling menara itu. Menara itu, bagian bawahnya berpintu dua, depan dan belakang dan di setiap pintu terjaga oleh empat orang wanita bercadar berpakaian putih. Aku harus dapat memasuki menara itu untuk melihat apa yang berada di dalamnya, pikir Licin. Tidak ada jalan masuk kecuali dua pintu yang terjaga itu. Kalau ia menerjang masuk tentu akan timbul geger dan ia akan menjadi pihak yang bersalah memasuki tempat orang dengan paksa, apalagi kalau ternyata tidak ada kejahatan. Apapun terjadi di tempat itu, Ia harus dapat masuk secara diam-diam dan memeriksa dalam menara. Kemudian ia menyelinap dan tak lama kemudian tiba di bawah sebatang pohon besar yang tumbuh di dekat menara. Ia meloncat ke atas pohon dan dari situ ia dapat meloncat ke tingkat dua yang dilingkari beranda yang lebarnya sekitar dua meter. Dengan ringan ia melompat dari pohon itu ke beranda tingkat dua. Ia bergerak dengan hati-hati sekali agar jangan sampai menimbulkan suara. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bunyi kerimcingan di sebelah dalam menara. Ia tidak tahu bahwa di lantai beranda tingkat dua itu dipasangi tali kecil dan kalau tersangkut sesuatu tali itu akan menarik bunyi kerimcingan yang akan memberitahu penghuni menara bahwa ada orang di luar, di beranda tingkat dua. Pintu-pintu tingkat dua segera terbuka dan bermunculan delapan orang yang memakai cadar sesuai dengan warna pakaiannya, yang berpakaian putih cadarnya putih, demikian pula yang berpakaian hijau cadarnya hijau. Mereka mengepung licin dan menyerangnya. Karena beranda itu sempit, licin kurang lewasa dan karena ia ingin mengetahui bagian dalam menara, ia menerobos memasuki pintu yang terbuka sambil memutar pedang angco akiam yang telah ia cabut dari punggungnya. Putaran pedang angco akiam membuat pedang para pengeroyoknya terpental dan dilain saat ia telah berada dalam ruangan tingkat dua menara itu. Ternyata tingkat dua itu dipergunakan sebagai semacam tempat pertemuan karena di situ tidak ada kamar-kamarnya, melainkan sebuah ruangan yang luas, seluas ukuran menara itu. Dan ia telah mendapatkan dirinya terkepung oleh sedikitnya 20 orang wanita yang semuanya bercadar. Mereka itu mengenakan pakaian yang berbeda. Ada yang putih, ada yang merah, dan ada yang hijau. Agaknya warna pakaian dan cadar ini menunjukkan tingkat mereka. Akan tetapi, mereka tidak lagi menyerangnya, hanya mengepung dan tak lama kemudian, kepungan terbuka dan masuklah seorang wanita yang membuat licin tertegun dan kagum. Dengan langkah seperti seekor harimau kelaparan, wanita ini melenggang ke dalam kepungan. Rambutnya hitam panjang dan mengenakan tiara dari batu permata yang gemertapan. Pakainya jubah panjang seterap putih yang tembus pandang sehingga memperlihatkan bentuk tubuh yang ramping dan dengan lekuk lengkung yang sempurna. Wajah itu pun cantik sekali, terutama matanya yang seperti bintang dan mulutnya yang setengah terbuka penuh gairah sambil melenggang menghampiri. Wanita itu pun mengamati wajah licin dengan penuh perhatian, lalu terdengar suaranya yang merdu dan lantang. Siapakah engkau dan apa maksudmu datang ke tempat kami seperti seorang pencuri licin tersenyum mengejek sedikit pun tidak merasa jerih. Ia memandang ke sekeliling, kepada anak buah yang bercadar lalu bertanya, tempat apakah ini? Di luarnya kuil dan para cukau, akan tetapi di sebelah dalamnya wanita-wanita berpakaian tipis dan bercadar. Apakah kalian ini pada cukau yang siang hari bertugas di kuil tadi orang lancang? Apa urusanmu dengan kami? Di waktu melayani para tamu kami memang para cukau ri kuil tian hok si ini, akan tetapi setelah tidak melayani tamu dan berada di rumah sendiri, apapun yang kami lakukan, pakaian apapun yang kami pakai, tidak ada hubungannya dengan kamu hem, pantas saja jawaban kiam si itu menyuruh aku menghentikan penyelidikan. Kiranya kalian para cukau? Palsu, menyembunyikan sesuatu di menara ini. Apakah hubungan kalian dengan iblis cantik? Ia menatap tajam wanita cantik di depannya itu dan melihat mulut wanita itu tersenyum. Manis sekali senyumnya akan tetapi mengandung sesuatu yang mengerikan. Tangkap bocah ini dan setap ia di lantai tingkat lima wanita itu memberikan perintahnya dan para anak buahnya lalu maju mengeroyok. Karena perintahnya adalah untuk menangkap mereka sudah menyimpan pedang masing-masing dan menggunakan tangan untuk membekuk licin. Gadis ini pun tidak ingin membunuh orang tanpa jelas kesalahan mereka, maka ia pun menyimpan pedangnya dan melawan dengan tangan kosong. Ia melompat ke atas dan ketika turun, kaki tangannya menyambar dan empat orang pengeroyok sudah terpelanting lalu licin mengamuk. Ia tidak menggunakan pukulan beracun, juga tidak menggunakan it yang ci, hanya menggunakan kecepatan gerakannya untuk merobohkan para pengeroyok. Dalam waktu singkat saja, delapan orang pengeroyok sudah berpelantingan. Tahan bentak wanita cantik itu. Anak buahnya menghentikan gerakan dan tetap mengepung tempat itu. Wanita itu menghadapi licin dan kembali mengamati licin dari kepala sampai ke kaki. Hem, agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan, ya? Coba kau lawan aku, ingin ku lihat sampai di mana kehebatanmu setelah berkata demikian, tanpa peringatan lebih dulu tangan kanannya menyerang ke arah muka licin. Tamparan ini mendatangkan angin mengiuk. Wuuup begitu licin mengelap dengan miringkan mukanya, tangan kiri wanita itu menyambar ke depan. Menotok ke arah dadanya. Licin kembali mengelap dan kini ia pun membalas dengan pukulan yang tidak kalah hampuhnya. Terjadilah pertandingan yang hebat, pukul memukul, tangkis menangkis. Licin mendapat kenyataan betapa kuatnya sinkang wanita itu, dan juga gerakannya amat cepat. Namun ia mampu mengimbanginya dan mereka bertanding sampai 30 jurus. Tiba-tiba wanita itu mengebutkan ujung lengan jubahnya yang tipis dan tampak asap kemerahan mengepul dan menyambar ke muka licin. Licin tahu bahwa asap kemerahan itu mengandung racun, akan tetapi asap itu sudah menyambar ke mukanya dan ia pun roboh pingsan. Tentu saja sebetulnya licin tidak pingsan. Darah perkasa ini adalah puteri dan murid Ang Tokmoli seorang datuk yang selain tinggi ilmunya, juga ahli dalam soal racun, terutama racun merah. Maka melihat asap racun kemerahan tadi ia sengaja tidak menyingkir dan pura-pura roboh pingsan ia maklum betapa akan sukarnya memasuki menara ini, maka ia berpura-pura pingsan agar dapat disekap dalam tingkat kelima di mana ia akan dapat menyelidiki keadaan menara ini. Wanita cantik itu lalu membungkuk dan menanggalkan pedang Ang Choa Kiam dari punggung licin dan berkata kepada anak buahnya, bawa ia ke kamar tahanan tingkat 5. Hati-hati, ia harus duaga ketat. Setelah dikunci, tingkat 5 harus selalu diawasi penjaga. Ilmu silatnya tinggi, ia dapat merepotkan kita kalau ia berbahaya dan merepotkan, kenapa tidak dibunuh saja, Mio Chu kata seorang di antara para anak buah yang bercadar merah. Sayang kalau dibunuh. Ilmu silatnya tinggi, kalau kita dapat membujuknya, ia akan menjadi seorang pembantu yang lebih baik dari kalian semua, anak buah gerombolan wanita aneh itu lalu mengangkat tubuh licin yang lemas naik tangga. Licin diam-diam memperhatikan. Tingkat 3 dan 4 juga merupakan ruangan tanpa kamar, terisi penuh perabot dan alat sembahyang, alat dapur dan lain-lain. Agaknya kedua tingkat ini berfungsi sebagai gudang setelah tiba di tingkat 5, di situ terdapat kamar-kamar, tidak kurang dari 10 kamar sekeliling tingkat itu. Ia lalu dimasukkan ke dalam salah satu kamar ini. Kamar ini memiliki pintu besi yang tebal yang bagian atasnya merupakan trali yang kuat. Empat orang anak buah gerombolan wanita itu merebahkan dirinya di atas lantai kamar, lalu mereka meninggalkannya di dalam kamar itu dan menguncikan pintu kamar dari luar. Kamar itu mendapat cahaya penerangan dari luar yang menerobos masuk melalui besi di atas pintu. Licin membuka matanya. Tidak nampak seorang pun penjaga. Tentu para penjaga itu menjaga di luar pintu dan merasa aman karena pintunya sudah dikunci dari luar. Licin memeriksa keadaan kamar. Terbuat dari tembok tebal di tiga penjuru dan pintu itu memang kokoh sekali sayang bahwa angco akiamnya dirampas oleh wanita cantik itu. Kalau tidak dengan angco akiam tentu ia akan dapat memotong jeruji besi itu dan dapat bebas. Licin bangkit berdiri dan memeriksa daun pintu. Daun pintu itu terbuat dari besi tebal. Bagian atasnya, setinggi dada, merupakan jeruji besi yang sebesar lengan orang, tentu amat sukar untuk dipatahkan, kecuali dengan pedang pusaka yang ampuh. Induk kunci yang besar dipasang di luar, dekat jeruji besi sehingga kalau ia mengeluarkan tangannya melalui celah-celah jeruji, jari-jarinya dapat mencapai induk kunci. Akan tetapi apa gunanya? Induk kunci itu kuat kokoh sekali, tak mungkin dipatahkan begitu saja dan kuncinya tentu dipegang oleh para penjaga. Ia benar-benar tidak berdaya, ia harus bertindak cerdik, mencari kesempatan untuk dapat meloloskan diri dan menyelidiki keadaan di kamar-kamar sebelah atau bagian lain dari menara itu. Akan tetapi percuma saja untuk coba membujuk para penjaga di luar. Mereka semua itu kelihatan taat sekali kepada pemimpin mereka yang ia duga tentulah si iblis cantik seperti yang dikatakan oleh pemuda yang hampir mati itu dalam saat terakhirnya dan juga oleh laki-laki gagah pemegang golok yang terluka oleh telapak tangan hitam. Akan tetapi ia harus memperoleh bukti lebih dulu sebelum bertindak. Ia sudah berkorban, membiarkan dirinya ditangkap dan pedang pusakannya dirampas. Kalau hasil pengorbanan itu hanya menjadikan dirinya disekap tak berdaya, maka sia-sialah pengorbanan itu ia harus mencari akal. Ia teringat akan ucapan, si iblis cantik yang menghendaki agar ia dapat menjadi pembantunya. Itu berarti bahwa pemimpin gerombolan itu tidak ingin membunuhnya. Ia melihat ke atas. Di langit-langit tengah kamar itu terdapat sebuah paku besar yang tadinya mungkin dipasang untuk menggantung lampu penerangan. Akan tetapi sekarang penerangannya mendapatkan dari luar, cahaya lampu yang menerobos masuk melalui jeruji. Ia berpikir sejenak lalu tersenyum. Tiga orang penjaga di luar kamar tahanan itu saling bercakap dengan suara berbisik-bisik. Gadis itu berbahaya sekali. Ya, ilmu silatnya tinggi. Akan tetapi Nyo Chu tidak menghendaki ia dibunuh. Memang kalau ia dapat menjadi pembantung, tentu kedudukannya lebih tinggi dari kita semua. Akan tetapi bagaimana dapat membujuknya Aik? Jangan khawatir. Nyo Chu tentu akan dapat membuatkan obat yang membuat dia menjadi seekor harimau yang jinak dan penurut. Benar, buktinya para pemuda itu semua menjadi jinak penurut dan melakukan apa saja yang dikehendaki Nyo Chu atau kita. Hei Hei Hei, akan tetapi pemuda baju biru itu sungguh keras hati, tidak pernah mau tunduk. Dia sudah dirantai di ruangan bawah. Kalau sampai besok tidak mau menyerah, mungkin akan disiksa sampai mati. Sayang, pemuda itu seperti seekor kuda yang jantan dan kuat. Kalau dibunuh begitu saja, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mendengkur dari kamar tahanan Tiga orang wanita itu terkejut, menengok lalu menghampiri pintu tahanan di mana Li Qin ditahan Ketika mereka menjenguk ke dalam mereka terkejut bukan main melihat gadis yang ditahan itu telah menggantung diri dengan sabuk sutranya yang dikaitkan pada paku besar di langit-langit Selaka, ia membunuh diri cepat buka pintunya, ia belum mati Kalau ia mati, kita akan dihukum mereka lalu membuka daun pintu itu dan cepat menghampiri tengah kamar di mana Li Qin menggantung diri, mengeluarkan suara seperti orang tercekik leharnya Tiga orang penjaga itu lalu menolongnya, seorang naik dengan bantuan temannya dan melepaskan ikatan sabuk Sutera itu, lalu beramai menurunkan tubuh Li Qin ke atas lantai Akan tetapi pada saat itu, Li Qin bergerak cepat sekali dan tiga orang itu roboh terkulai, tertotok dan membuat mereka tidak mampu bergerak atau bersuara lagi Totokanit yang ci itu memang ampuh sekali Dalam waktu sejam wanita-wanita itu akan tidak berdaya sama sekali Li Qin cepat keluar dari pintu, memasang lagi induk kunci dan menjenguk ke kamar-kamar yang lain Hanya ada tiga kamar yang terisi dan isinya sama, yaitu seorang pemuda yang tampak loyo dan lemas, berwajah tampan akan tetapi pucat sekali Li Qin memakai induk kunci ketiga kamar itu sehingga para pemuda itu akan dapat lolos dari kamar tahanan kalau dikehendaki Lalu ia menuruni tangga menuju ke tingkat bawah Ia ingin membebaskan pemuda yang keras hati dan tidak sudi taklu kepada si iblis cantik Sampai di lantai bawah, ia tidak menemui halangan, dan untung ia membawa serangkai anak kunci yang ternyata dapat digunakan untuk membuka semua kamar tahanan di menara itu Berbeda dengan kamar di mana ia disekap tadi, kamar tingkat bawah di mana pemuda itu disekap dipasangi lampu yang digantung di langit-langit Ia menjenguk ke dalam kamar itu, satu-satunya kamar di lantai bawah yang ada orangnya dan melihat pemuda dengan pakaian yang compang-camping terikat dengan rantai baja dan kedua tangan itu dirempangkan dan dibelenggu pada besi yang ditanam di tembok Pemuda itu kelihatan lemas dan kepalanya ditundukkan pada kulit badannya tampak balur-balur merah, tanda bahwa dia telah disiksa dengan lecutan-lecutan Tubuh pemuda itu memang kokoh kuat, akan tetapi mukanya tidak dapat dilihat jelas oleh licin karena dia menunduk sehingga kelihatan gelap, tidak menerima cahaya dari lampu di atas kepalanya Licin membuka induk kunci dan pintu itu dibukanya Ia cepat menghampiri pemuda itu untuk melihat keadaan orang pada saat itu, si pemuda mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara penuh geram Iblis cantik, jangan harap aku akan tunduk kepadamu dan menuruti nafsu iblismu Perempuan tak bermalu, kalau hendak bunuh, bunuhlah karena kalau aku sampai terbebas dari sini Aku pasti akan menghancurkan kepalamu yang isinya kotor dan najis itu Wajah itu tampan dan karena ia sedang marah, matanya mencorong dan hidungnya kembang kempis sehingga tampak bengis Melihat wajah itu licin terbelalak kemudian bertanya lirih, suheng Tio Hui San tanda tanya pemuda itu membelalakan kedua matanya yang agak bengkak bekas pukulan dan wajahnya berseri ketika dia mengenal licin naik Engkau semua licin Bagus, engkau datang menolong ku tenang, suheng Akanku coba membebaskanmu dari borgol Borgol itu licin merabah-rabah kedua borgol yang mengikat, kedua pergelangan tangan yang terpentang itu Borgol yang kokoh sehingga akan sukar dipatahkan Kembali licin merasa menyesal mengapa ia kehilangan pedangnya Kalau ada angco akiam di tangannya, tidak akan sukar mematahkan belenggu itu Akanku coba untuk mencabut saja borgol ini dari tembok kata licin yang segera menangkap borgol yang membelenggu pergelangan tangan kanan pemuda itu Sekarang, kerahkan seluruh tenagamu, suheng, akanku bantu Hayo, tarik, satu, dua, tiga Mereka mengerahkan tenaga dan bro rantai itu terlepas dari dinding Kita cabut yang sebelah lagi, kata licin dan mereka berdua pun berhasil menjebolkan rantai kedua dari tembok Kini bebaslah pemuda itu walau rantai masih bergantung di kedua pergelangan tangannya Mereka lalu duduk bersilah untuk menghimpun tenaga sakti Suheng, bagaimana engkau dapat berada di sini? Tanya licin sambil memandang wajah yang babak belur itu Pemuda itu adalah Tio Hui San, berusia 25 tahun, bertubuh jangkung tegap dan wajahnya tampan gagah Dia adalah seorang pendekar muda dari Siao Lim Pai, murid Inkong Tai Su Bagaimana licin menyebut murid Siao Lim Pai ini sebagai Suheng, kakak seperguruan sebetulnya agak berlebihan karena licin hanya menerima pelajaran It Yang Chi saja dari Inkong Tai Su Biarpun hanya menerima ilmu It Yang Chi, namun licin menganggap Inkong Tai Su sebagai gurunya, maka ia menyebut Tio Hui San sebagai Suhengnya Hui San lalu menceritakan dengan singkat Pemuda murid Siao Lim Pai ini secara kebetulan saja dalam perantauannya lewat di bukit itu dan dia mendengar dari sebuah dusun bahwa sudah ada tiga orang pemuda dusun itu lenyap dan tidak pernah pulang kembali setelah berkunjung ke kuil Tian Hok Si di dekat puncak bukit Dia menjadi penasaran dan segera melakukan penyelidikan ke kuil itu seperti juga dengan licin, dia tertarik dan merasa curiga terhadap menara di belakang kuil Malamnya dia lalu melakukan penyelidikan ke kuil itu Aku berhasil masuk ke menara ini dan melihat lima orang pemuda disekap di lantai 4 Ketika aku sedang mencari akal untuk membebaskan mereka, tiba-tiba terdengar bunyi kerimcingan dan aku sudah diketung oleh banyak wanita bercadar Kami segera berkelahi dan aku Tentu dapat merobohkan mereka semua kalau tidak muncul seorang wanita cantik seperti iblis Si iblis cantik kata licin benar, ia patut disebut iblis cantik Wajahnya memang cantik akan tetapi wataknya seperti iblis Ialah yang menculik dan menyeka para pemuda itu Pemuda yang menurut kemauannya akhirnya akan mati juga karena setiap hari diloloh obat perangsang yang amat kuat dan harus melayani banyak wanita Pemuda yang menolak akan disiksa, ada juga dipaksa Iblis itu ternyata lihai sekali Ilmu silatnya mungkin tidak terlalu lihai dan aku dapat menandinginya Akan tetapi ia memiliki bahan peledak yang beracun Ia meledakan sesuatu yang menimbulkan asap merah dan aku tidak ingat apa-apa lagi Hem, obat pembius merah, kata licin ketika sadar Aku sudah berada di sebuah kamar, terbelenggu dan iblis itu merayuku Akan tetapi aku tidak sudi dan memakinya Berulang kali mereka memaksa aku minum obat perangsang Akan tetapi betapapun tersiksanya perasaanku, aku tetap menolaknya Akhirnya aku dibawa ke sini dan disiksa dengan kejam oleh iblis bertina itu Jahanam busuk kita bunuh iblis itu Suheng, kita basmi gerombolan sesat ini dan bakar kuil dan menaranya licin berseru marah sambil mengepal kedua tangannya Tiba-tiba terdengar suara tawa merdu di susu ledakan dan tempat itu sudah penuh dengan asap putih yang tebal Sehingga huisan dan licin tidak dapat melihat apa-apa Mereka hanya bersiap-siap dan legalah hati huisan ketika ternyata asap itu tidak mengandung bius Mereka berdua sudah memasang kuda-kuda dan siap menerjang Ketika asap memudar dan menghilang daun pintu kamar itu sudah tertutup dan terkunci lagi Sedangkan belasan orang anak Buah gerombolan dipimpin sendiri oleh si iblis cantik yang tertawa-tawa Hahaha hai hik, kalian kira akan dapat lolos dari sini Jangan mimpi orang muda keras kepala Engkau tetap menolak kehendak kami Sekarang engkau dan gadis ini akan kami jadikan tontonan setelah puas kami menonton Baru kalian akan kami bunuh Hai hai hik wanita itu lalu pergi dari situ Akan tetapi masih ada wajah para penjaga tampak dari dalam dan kamar tahanan itu terjaga dari luar Apalah yang ia maksudkan bisik licin dengan jantung berdebar Karena ia merasakan ancaman mengerikan dalam ucapan iblis cantik tadi Aku juga tidak tahu apa maksudnya, Sumoy Akan tetapi kita boleh bersiap-siap dan sekali ada kesempatan Kalau pintu itu terbuka seperti tadi kita harus menerjang keluar Syukur kalau kita dapat menangkap iblis cantik itu sehingga kita dapat menjadikannya sebagai sandera Licin mengangguk Kita tunggu sambil menghimcun tenaga Su Heng, keduanya lalu duduk bersilah kembali dan bermeditasi Malam itu tidak terjadi sesuatu atas diri licin dan L Hoi San Mereka hanya mendengar suara musik suling dan Yang Kim mengiringkan nyanyian merdu dan kadang terdengar tawa wanita yang genit Mereka dapat menduga bahwa suara yang datang dari atas itu tentu suara iblis cantik sedang berpesta pora dan bersenang-senang Diam-diam mereka bergidik membayangkan betapa banyak pemuda-pemuda yang menjadi korban mereka Licin teringat akan tiga orang pemuda di jurang Mereka semua dalam keadaan loyo dan bercat Biarpun tidak mengerti jelas, ia dapat menduga-duga apa yang telah terjadi dengan pemuda-pemuda itu Iblis betina cantik itu tiada ubahnya Seperti seekor binatang buas penghisap dah suara pesta itu terdengar sampai pagi Pada keesokan harinya, tampak muka dua orang anak buah gerombolan di luar jeruji Memandang ke dalam Melihat licin dan huisan bersila dan sudah membuka mata Seorang dari mereka berseru Kami membawakan makanan dan minuman untuk kalian Jangan bergerak Atau kami tidak akan memberi makanan dan minuman ini agar kalian mati kelaparan Seorang dari mereka membuka kunci pintu, lalu membukanya sedikit saja, hanya cukup untuk memasukkan baki tempat makanan dan minuman Meletakkan di dalam kamar lalu menutupkan dan mengunci lagi daun pintunya dengan cepat seperti takut-takut kalau kedua orang itu menerjang pintu Setelah mereka pergi, licin menuju ke pintu dan mengambil baki itu lalu meletakkannya di depan huisan sumoy Untuk apa makan hidangan mereka? Aku tidak sudi ayuh, jangan begitu, Suheng Kalau kita tidak makan, bagaimana kita dapat mengharapkan lolos dari sini? Kita akan kelaparan dan tenaga kita akan menjadi lemah Jangan bodoh, Suheng Mari makan dan minumlah, hem, aku tidak percaya kepada mereka yang jahat Bagaimana kalau makanan dan minuman ini dicampuri racun? Jangan khawatir, aku sudah hafal akan racun-racun Aku akan mencicipi dulu apakah beracun atau tidak Licin lalu mencicipi setiap masakan dan minuman, mengecap-kecapnya dengan lidahnya Ia menggeleng kepala dan berkata, tidak mengandung sedikitpun racun yang dapat membunuh kita Huisan berpikir bahwa alasan licin benar Perutnya sudah lapar karena selama dua hari dua malam dia tidak pernah mau menyentuh makanan yang dihidangkan mereka Dan tubuhnya sudah mulai lemas Mereka lalu makan minum sampai kenyang dan keduanya merasa segar dan kuat sekali Tiba-tiba terdengar suara tawa merdu Hahaha hai hai hik bagus sekali, kalian telah makan minum sepuasnya di balik jeruji muncullah wajah si iblis cantik Ketika tertawa-tawa itu, tampak giginya yang putih bersih dan berderet rapi, membuat tawanya tampak manis sekali Setelah itu, kalian boleh berpengantinan sepuasnya dan kami pun akan mendapat tontonan yang amat memuaskan Hai hai hik perempuan jalan Huisan menjadi marah dan melempar-lemparkan mangkuk dan cawan Dan sumpitnya ke arah jeruji, akan tetapi wajah cantik itu sudah lenyap dari sana Tiba-tiba Huisan memegang kepalanya yang terasa panas Dia pernah dipaksa minum sesuatu dan dalam keadaan diborgol kaki tangannya Dia tidak dapat menghindar dan setelah minum air yang tidak mempunyai rasa sesuatu itu Dia pun merasa kepalanya panas dan pening Kemudian dia tersiksa oleh rangsangan yang amat hebat Namun Huisan adalah murid seorang ketua siau limpai yang bukan hanya mempelajari ilmu silat saja Melainkan juga keagamaan dan ilmu batin Batinnya menjadi kuat dan dia mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk melawan dorongan rangsangan itu Kini, merasa kepalanya panas, dia terkejut dan tahulah dia bahwa dalam makanan dan minuman itu terkandung racun atau obat yang mendatangkan rangsangan dalam tubuhnya Selama beberapa hari ini, dia selalu digoda iblis cantik untuk melayani nasur rendahnya Akan tetapi dia dapat bertahan dan menolak dengan keras sehingga akhirnya iblis cantik menjadi marah dan dia diborgol dalam kamar itu dan disiksa Kini, kembali dia dipengaruhi racun perangsang itu Dan karena Li Qin berada di situ, dia pun tahu betapa bahaya mengancamnya Selaka, Sumoy Makanan dan minuman itu mengandung racun perangsang Jangan melihat ke sini, kita tidak harus saling melihat Setelah berkata demikian, Huisan duduk bersilah membelakangi Li Qin dan mengerahkan Xin Kang dan kekuatan batinnya Untuk menolak rangsangan yang mencengkeram perasaannya itu Li Qin mengerutkan alisnya Memang ada semacam racun atau obat yang menimbulkan rangsangan gairah dan obat semacam ini tidak ada rasanya Karena itu ketika mencium baunya dan menjilatnya, ia tidak merasakan apa-apa Ia sendiri tidak terpengaruh oleh obat macam itu, karena di tubuhnya sudah terdapat kekebalan terhadap segala racun Ketika ia masih kecil, gurunya atau ibunya sendiri sudah memasukkan hawa beracun dalam tubuhnya yang dapat menolak pengaruh racun atau obat apapun juga Karena selalu menolak keinginan nista dari iblis cantik walaupun aku keracunan, maka akhirnya ia menyekap aku di sini dan menyiksaku Hati-hati, sumoy dan duduklah bersilah untuk melawan bekerjanya racun ini Hahuisan berkata tanpa menoleh, suaranya terdengar agak gemetar Hatinya mulai diserang perasaan yang membuatnya panas dingin serangan itu kini jauh lebih berbahaya baginya daripada yang lalu Kalau tadinya ia menahan gelora rangsangan itu dengan tabah dan menolak bujuk rayu iblis cantik karena memang dia merasa tidak suka wanita jahat itu Kini dia terangsang dalam keadaan berada sekamar Dengan Li Qin padahal, dia mencinta Li Qin dahulu, ketika Li Qin dilatih hati yang ci oleh Ingkong Tai Su, gurunya Dia pernah menyatakan cintanya kepada Li Qin, bakal kisah gelang kemala biarpun Li Qin menolaknya dengan halus Karena gadis itu belum memikirkan tentang cinta, namun cintanya tidak pernah lengit Kini, gadis yang dicintanya itu berada dekat dengannya, maka dorongan gairah itu menjadi berlipat ganda kuatnya Li Qin Yang sudah mempelajari banyak pengetahuan tentang racun dari ibunya Dapat memaklumi keadaan huisan ia tidak mendekati pemuda itu dan dari sudut kamar itu ia berkata lembut Pertahankan, Su Heng Ingat, engkau adalah murid suhu Ingkong Tai Su yang tentu kuat untuk menahan diri dari serangan nafsu apapun Aku akan berusaha untuk dapat lolos dari tempat ini Hui San diam saja, dan tidak menoleh Akan tetapi tiba-tiba dia mendengar suara suling melengking-lengking Dia tahu bahwa Li Qin meniup suling, akan tetapi tidak mengerti apa maksud gadis itu bermain suling dalam keadaan seperti itu Akan tetapi tidak lama kemudian, seekor ular belang hitam putih merayap masuk ke dalam kamar tahanan itu Ular ini kecil saja, sebesar ibu jari kaki Binatang itu merayap masuk melalui celah di bawah pintu mendekati Li Qin dan mengangkat kepalanya Dan digoyang-goyangkan seolah menari mengikuti irama suling yang ditiup gadis itu Li Qin meniup suling dengan lembut, memegangi suling dengan tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya cepat menangkap ular itu jari-jari tangannya menjepit leher ular itu Sehingga ular itu tidak mampu menggerakkan kepalanya lagi Agaknya ia menjadi jinak di tangan Li Qin Li Qin menghentikan tiupan sulingnya Mengambil sebuah cawan yang tadi dipakainya minum Kemudian memaksa ular itu membuka mulutnya dan menekan tarinya pada bibir cawan Sehingga cairan hitam keluar dari mulut ular itu dan menetes ke dalam cawan Itulah racun ular belang hitam putih yang memang hendak diambil oleh Li Qin Setelah merasa cukup, Li Qin melepasnya Ular itu, seperti seekor anjing yang jinak merayap ke sudut itu dan melingkar di sana Tak bergerak lagi akan tetapi matanya tetap ditujukan ke arah Li Qin Seperti menanti perintah selanjutnya Li Qin menuang air teh dari poci yang tadi dihidangkan sampai setengah cawan Dan mencicipi dengan menjilat jarinya setelah merasa bahwa ukuran minuman itu cukup Ia lalu membawa cawan itu kepada Hui San Sumoy Tolong, jangan mendekat Kata Hui San yang dapat mendengar gerakan Li Qin mendekatinya Su Heng, aku telah membuatkan obat penawarnya Minumlah cawan ini sampai habis isinya Ia menyodorkan cawan itu dari belakang tubuh Hui San Pemuda itu menerima cawan itu Dan tanpa ragu sedikit pun segera minum isinya sampai habis Air teh itu terasa lebih pahit dari biasanya setelah mengembalikan cawan Dia memejamkan mata, merasakan apa yang terjadi dalam perutnya Perut itu mengeluarkan suara berkeruyuk seperti kelaparan Dan dalam perutnya ada gerakan hawa yang meronta-ronta Hui San menahan rasa muak itu dan bernapas dengan panjang Menghimpun hawa murni Perlahan-lahan rasa muak itu menghilang dan lenyap juga pening di kepalanya Dan dengan gerang dia mendapat kenyataan betapa rangsangan gelora nafsu itu juga sudah lenyap sama sekali Dengan hati lega dan gerang dia membalikan tubuhnya menghadapi Li Qin yang memandang kepadanya dengan penuh perhatian Melihat wajah pemuda itu yang tadinya kemerahan seperti orang kepanasan Dan minum seperti aku, Sumoye Suheng, aduh, tolong Tolong gak, Li Qin menangis dan menjerit-jerit setelah ia tadi menyembunyikan ular belang hitam putih di bawah bajunya Dua kepala segera tampak di luar jeruji Ada apa tanya seorang di antara mereka ketika melihat Li Qin menangis dan mengguncang-guncang tubuh Hui San Suheng Aduh, perutku-perutku sakit, dan Li Qin juga terkulai dan roboh menimpa tubuh Hui San, lalu berkelojotan seperti orang sekarat Melihat ini, dua orang penjaga itu menjadi khawatir Kalau dua orang tawanan itu mati, tentu mereka akan dipersalahkan oleh Niu Chu yang beratak keras Melihat wajah pemuda itu pucat dan wajah Li Qin juga pucat dan kerut-merut menahan nyeri yang hebat Dua orang penjaga itu terkecoh Mereka tahu bahwa makanan dan minuman untuk dua orang ini diberi racun perangsang Dan mereka mengira bahwa mereka agaknya tidak kuat menahan bekerjanya racun itu sehingga menderita nyeri hebat Karena gugup dan khawatir kalau-kalau dua orang tawanan itu mati Dua orang penjaga bergegas membuka pintu kamar tahanan dengan anak kunci yang mereka bawa Lalu menghampiri Hui San yang kelihatan pingsan dan Li Qin yang mengadu-adu dan menggeliat-geliat Akan tetapi baru saja mereka menekup lutut hendak memeriksa Dengan kecepatan kilat Li Qin dan Hui San menyerang mereka dengan totokanit yang ci Tanpa dapat mengeluarkan suara kedua orang penjaga itu roboh Tak sadarkan diri kita cepat keluar dari sini Bisik Hui San Nanti dulu, kalau penjagaan amat ketat Akan sukarlah bagi kita untuk dapat meloloskan diri dari sini Sebaiknya ku panggil dulu para pembantuku Pembantu Li Qin mengeluarkan olah belang hitam putih dari balik jubahnya Dan berkata, pembantu-pembantu seperti ini Lalu ia mengeluarkan sulingnya dan meniupnya Terdengar bunyi melengking-lengking yang lembut Namun ada suara tinggi melengking-lengking itu dapat menembus sampai kemana-mana Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari luar pintu kamar tahanan yang sudah terbuka itu Ular, ular, wah, ular banyak sekali Hai ih ih, menggelikan dan mengerikan semua memasuki menara Cepat usir hiih, aku jijik Suara gaduh itu diselingi suara mendesis-desis dan segera tercium bau amis dan aneh Banyak sekali ular besar kecil agaknya terpanggil oleh piupan suling Li Qin dan puluhan Bahkan ratusan ekor ular itu menerobos pintu memasuki lantai dasar menara itu Lalu masuk ke dalam kamar di mana Li Qin meniup sulingnya Melihat sedemikian banyaknya ular besar kecil, Hui San sendiri merasa ngeri Akan tetapi Li Qin dengan tenang saja meniup sulingnya dan semua ular yang sudah memenuhi ruangan itu Mengangkat kepala seperti menari-nari tiba-tiba dari luar mendatangi Banyak wanita bercadar mengiringkan sang iblis cantik Iblis cantik itu nampak marah sekali Pintu kamar tahanan itu sudah terbuka Jahanam, siapa yang berani lancang membukanya akan Tetapi ia segera melihat dua orang anak buahnya Menggeletak di lantai kamar itu dalam keadaan pingsan Dan ia pun melihat banyak sekali ular di kamar itu Mengangkat kepala seperti menari-nari mengikuti irama lagu dari suling yang ditiup licin Kalian semua maju Bunuh dua orang itu bentak iblis cantik yang menganggap dua orang itu berbahaya karena telah mengetahui rahasianya Akan tetapi semua anak buahnya adalah wanita Dan tidak anehlah kalau mereka merasa ngeri dan jijik melihat ular demikian banyaknya Ada yang besar ada yang kecil beraneka warna dan menggeliat-geliat menyeramkan Iblis cantik sendiri, biarpun ia seorang yang pemberani dan berhati kejam Tidak takut terhadap siapapun, merasa ngeri melihat ular demikian banyaknya Licin melihat bahwa pedang angcoakiamnya berada di tangan wanita cantik itu Maka hatinya menjadi panas Tidak takut terhadap di tangan wanita